Selamat menikmati 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 Terima kasih. Kalau Komisi Sosial Keagamaan dan Hukum, ada stressing yang mungkin dilengkapkan? Iya, banyak Pak. Jadi saya kira program di hitam kan sudah sangat bagus-bagus, hingga bagaimana memwujudkannya. Jadi perlu sinergi, perlu bagaimana mencari pendanaannya, menggerakkan KNU, cari sponsor-sponsor, berkerjasama dengan instansi-instansi yang lain, baik dalam KNU maupun di luar KNU. Karena murganya bagus-bagus dan itu luar biasa kalau sebenarnya terwujud itu. Itu meliputi apa saja, Pak? Kemarin tadi ada dari KNU, itu semua sudah mencakup mulai dari program kaderisasi DAIS, yang milenial maupun non-milenial, luar biasa. Kemudian dari LTM, itu sudah gitu, ke mana kader penggerak masjid itu. Kemudian dari yang baru, ini malah lembaga penyulus dan bantuan hukum. Ini yang belum ada sama ini, ini sudah mulai. Karena banyak orang-orang yang perlu bantuan hukum, atau orang-orang NU yang perlu ada di satu lembaga instansi hukum, tapi enggak ada tempatnya di NU. Itu yang nanti mungkin ada salah satu yang dikompendasikan di Pleno ya? Iya. Mohamad Cahyantau, Tuala Jisnu Klaten. Ada kesulitan dan kendala yang dirasakan dalam proses pelayanan panitia di sini? Saya kira enggak ya. Jadi kita ada dari semuanya, dan kita sudah, apa istilahnya, sudah cukup lah. Jadi dari segi semuanya, sudah cukup. Sya Allah. Tidak terlihat Pak. Pak Pak, kayaknya komisinya apa Pak? LTN. LTNN. Ada gagasan yang... Pak, saya uju, Pak. Dari LTN, PWN. PWN. Ada gagasan yang ingin dikemukakan nanti di sekol ini ya. Itu stressing-nya apa saja Pak? Kira-kira Pak? Ya. Perlu ada sinkronisasi dan koordinasi program-program dari seluruh lembaga itu bisa dilaksanakan secara sinergi. Karena kami dari LTN setelah mencermati dari program-program lembaga yang lain, itu ternyata banyak sekali program-program yang harus disinkronkan dengan LTN. Karena LTN ini adalah pro. Lembaga yang memang merupakan wadah atau katakanlah media untuk publikasi semua kegiatan yang lain, maka kami mengharapkan semua kegiatan produknya bisa dilingkan, dihubungkan ke LTN supaya nanti kami bisa langsung menggunakan. Dan tentu mudah sekali karena semua lembaga punya link dari LTN yaitu NO Jateng. Jadi harus lebih dioptimalkan lagi ya? Supaya tidak semua berjalan sendiri-sendiri. Jadi semuanya bisa dijalankan, misalkan antara lembaga tamir masjid dengan lembaga dakwah, lembaga dakwah dengan lembaga wakaf, lembaga masjid dengan lembaga wakaf, lembaga dakwah dengan pendidikan, kemudian lembaga dakwah dengan LTN ma'aril, lembaga dakwah dengan pesantren. Semuanya ini bisa disinergikan, kemudian nanti bisa bekerja bersama-sama. Ya harapannya semuanya ini bisa ke depan bisa memperbaiki, menyongsong seabad NOI. Ya matur, Pak. Asap apa? Nama saya Mahlil Syakur, tua LTN U Jawa Tengah. Nah ini dari peserta atau dari... Wah ya Allah kustik, saya temanggung ya Allah kustik. Rombongan karus apa sih? Eh, dengan Pak Wakil ini lembaga. Lembaga dari cabang atau dari... Apa lembaga, apa mas? Lembaga takmir mas. KELU, fokus. Dari mana ini mas? Dagangan? Parahan. Sering, memang untuk jualan seperti ini selalu ngikutin event-event. Iya, ngikutin event-event paling iya. Kalau di toko-nya sendiri, Parahan, buka, ada. Iya, buka, ada. Namanya? Raja Collection. Opo. Rizky. Rizky, iya. Harganya terjangkau, enggak ini yang kira-kira bisa jika jenis. Iya. Lumayan, Pak, lumayan. Ini produk-produk Banser dan sebagainya logo. Ini Gawi Dewi atau Kulaan? Logo-logo ini. Kulaan. Kulaan. Kulaan, terus Gawi Dewi berarti. Terus kemudian, ini juga Kulaan ya? Iya, Pak. Yang cepat laku yang mana, Mas? Kira-kira. Aksesoris yang kecil-kecil kayak gini. Paling topi. Topi? Ini caget. Caget. Sepatu jarang ya? Sepatu jarang. Sepatu ini, ini orang-orang banser, orang-orang lakon, sepatu. Orang mungkin, Pak. Ini ada sepatu kok ini. Ini pelangkon ada, Mas? Belum-belum, gak ada, Pak. Ini kopi musiran? Enggak, ini kopi dua cangkir. Dua cangkir, bermusiran apa ujung? Bukan, Pak. Ini dari mana ini? Dari Geseng, kandangan. Geseng, kandangan. Menurut saya apa itu? Burodiah. Mana yang Burodiah? Ini Burodiahnya. Oh, Burodiahnya gak pulang. Oh, enggak, itu kopi. Kopinya Burodiahnya udah pulang. Geseng mana? Gesengnya Sodong. Sodomi? Oh, Sodong. Oh, ngomong-ngomong. Ini kopinya gak, Pak. Musiran dari Gemawang, ya. Ya, Gemawang, Pak. Gemawang. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Dereh? Sudah. Nikmat sekali. Nikmatnya nikmat. Harganya memadai gak, Pak? Menurut saya dengan? Harganya lumayan. Lumayan. Masih kemahalan. Ya, ya. Coba aja deh. Masa peremo. Saking budi, Pak? Kudus. Kudus. Pemisi ini apa, Pak? Kalau aku masih marif. Jadi, kan? Sambil selesai, ya? Sebetulnya, menurut Bapak, kopi pun udah diaduk. Pakai ini, sawah yang kayak gitu. Ini juga dua, nih? Sudah. Ini pakai VCT, Pak. Pakai saringan. Nyaring-saring, iya. Kalau yang biasanya kan pakai tubruk. Tapi tubruk itu yang halus, Pak. Sebenarnya halus. Tapi ini. Jadi, jenis untuk tubruk. Kalau ini agak kasar. Untuk ini. 02, Pak. Berarti enak pasang ini. Kalau tampak itu berarti nodul. Kasar? Tidak. Tidak juga. Karena ini bukuannya halus. Bukuannya halus. Ini kopi tinjang, bisa. Tadi, ya. Yang TK ada. SD ada. Temang. Kopi. Temanggu Masli. Lu, Pak. Isi, Pak. Isi, Pak. Selin. Kan HDN. HDN-U. Masli. Cari peserta, Mas. Peserta. Dari mana? Saya dari BW Maring. BW Maring. Sudah selesai acaranya? Baru selesai, sudah selesai. Nanti malam baru treno lanjut. Tentanya tetap nunggu, yang lain selesai? Iya, yang lain habis makan malam lanjut. Bisa ambil kopi-kopi. Bagaimana kopinya untuk teman teman teman? Mantap, mantap. Keluar biasa. Harganya kesempatan atau masih kurang murah? Ini kayaknya tadi masih promosi, jadi masih dapat harga gratis. Tapi tadi beberapa teman kayaknya pada ngambil. Jadi, kopi untuk oleh-oleh pulang. Sambing ya, Bapak? Iya, saming. Kurikulumnya ini masih digodok. Bagaimana kan? Bagaimana? Kopi jenis apa ini ya? Bikurkan? Iya. Jenis apa? Nggak tahu, kurang paham. Aduh, jangan, tidak ngerti, bakul kopi. Jenis kopi apa yang disajikan? Kopi... Jai kopi. Jai susu. Sama jai kopi. Kopi lah pernah ingin ada Arabica, ada kopi. Ini kopi biasa ini kok, Pak. Ini juga dari Parang. Dari mana produk yang dijual ini? Prapak. Prapak, Pak. Prapak. Pondok Alhidayah. Kru. Kru? Ini, Pak. Ini, Pak. Ini dodolan kayak gini nih yang paling laku. Kira-kira bentuk apa? Popiah, gambar. Alhamdulillah semuanya nih, Pak. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Terus kemudian yang paling laris. Paling laris, kaos, kopiah, jam sama... Ini apaan? Igura. Igura nih ya. Ini galipir otorban dikin yang gini-gini. Patang atau sekat. Dari manggihnya itu murah. Dari manggihnya, mas. Kudung, kan? Kudungnya, orang Wedok, orang Lanang. Pesahaman perempuan ada di orang Lanang. Ini ngasihnya, Wedok. Ini. Ini. Saking pindah ini, mas? Saking Bondok, Prapak. Prapak. Kayak itu sih, singkarni. Bosi. Ternyata, pak. Mas, sakit banget, Wedok. Kledung, kledung. Kledung. Ini. Ini personel dibatasi, enggak? Dibatasi. Berapa? Hanya 4. Hanya 4. Khusus perigila, Pak. 4-4, nanti gabung sama yang lain. Itu tugasnya, ngalu, apa yang ini, sampai nanti? Nanti sampai. Di SIP lah, di SIP. Nanti ada SIP lah. Pemandangnya, dari mana? Terakhir, ya? Pemandangnya, dan Kuci. Dan Kuci, Kucu. Banser yang diturunkan atau dilibatkan pada kegiatan muskerm ini berapa personil was untuk kekuatan pagi kita menurunkan kurang lebih 50 sampai 70 kemudian untuk sip sore kurang lebih 50 personil sampai selesai 50 personil jadi totalnya pagi sore pagi sore 70 sama 50 120 dari kumulatif Banser mana-mana ini campuran dari masing-masing Satkoryon kita libatkan di seluruh Temanggung nek jumlahnya berapa-berapa Rukta tidak sama ya tidak sama gimana ada kendala ada kesulitan selama ini belum ada apa harapannya pengen ada kesulitan nggak ya kira-kira tidak tidak kreatif kalau tidak ada kendala apa kita mau membuat kendala biar ada sedikit tantangan makasih ya mas untuk kegiatan hari ini moga-moga lancar sampai selesai acara amin dan diharapannya sukses ya amin ini peserta ya mau dipersilahkan belanja ini di santren Alhidayah ini panitia ya panitia wilayah panitia wilayah itu panitia lokal panitia wilayah ada yang dirasakan sulit nggak ya mas tidak ada semuanya sudah disediakan panitia lokal cukup baik mantap panitia lokal terus kemudian diperkirakan nanti sampai sampai berapa run down-nya sampai 23 jam 11 berarti masih tanggal 26 betul tulisannya 26-27 besok pagi penutupan oh penutupan iya oh nggak malam nanti ya run down-nya seperti itu direncanakan sampai besok pagi kalau kemudian nanti ada perubahan waktu ya itu mungkin sudah dikoordinasikan mas si acara peserta kemudian kemana nanti ya iya betul dari cabang ini peserta dari kota semarang ini mas di cabang semarang ya iya pak yang sewa saking komisi apa nih pak komisi ekonomi sosial ekonomi pak sosial ekonomi sudah selesai belum ini mas R4 ekonomi tadi sudah selesai terus ada paparan dari ketua LP2NU terakhir itu yang menurut peserta lain kurang waktunya kurang pas waktunya kalau disitu terus break kayaknya ya mungkin yang kembali sebagian tidak tidak tapi yang 2 program dari rajisnu dan dari LPNU sudah sudah stresingnya kira-kira yang pokok apa yang di yang jelas semua program itu tadi sudah diterima dan stresing dari dari peserta itu kaitannya dengan koordinasi koordinasi antar lembaga agar nanti program-programnya tidak tumpang tindih dan ada kerjasama yang tentunya ya peningkatan 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 ekonomi di masyarakat Jawa Tengah utama waktunya antara itu LPNU ada program yang sama bisa kita sama dan tidak saling sepang tindih ini ini di iya 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 untuk mengurangi WTS itu setiap satu Bapak harus punya minimal dua istri itu LKI itu sudah diusulkan tidak saya usulkan dan karena saya melihat Bandungan itu semakin besar kalau poligami ini dilarang maka Bandungan semakin berkembang untuk itu harus kita dorong untuk poligami biar Bandungan berkurang pengennya peserta yang lain peserta yang lain kalau bapak-bapak sama setuju sementara kalau ibu-ibu sangat tidak setuju jadi saya gantung ini ya ini sudah yang penting wacana itu sudah kita sampaikan kalau kemudian dengan 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 alasan yang sangat logis untuk mengurangi kenakalan khususnya di Bandungan dan sekitarnya itu tidak karena didorong karena nafsu enggak ya rasionalnya karena jumlah kaum hawa dan kaum Adam itu sekarang sudah lebih banyak kaum hawa itu yang tadi saya sampe kemudian makasih Pak si itu Pak kalau Pak Fauzan Pak Fauzan dukung Pak saya walaupun walaupun dari orang luar dukung dukung ini 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 kota sosial bagaimana disampaikan dalam rapat tadi untuk komisi sosial keagamaan ya kan sedangnya membahas beberapa lembaga ada wakaf 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 ini kan ya tentang wakaf-wakaf yang ada di DNU khususnya kan belum terurus semua karena ya pendampingan nadir pendampingan bentuk-bentuk nadir sekarang nadirnya kan banyak yang mungkin bersifat pribadi ini perlu ada ditangani secara serius oleh PW dan PCPCNU biar nanti masjid musholah ini tidak dimakan yang lain lembaga atau mungkin organisasi yang lain dengan diklaim diklaim ya terus ada tadi lembaga bantuan hukum juga dibahas karena bantuan hukum ini sampai saat ini di PWNU maupun di lembaga-lembaga NU belum kuat karena legalitasnya dan mungkin SK yang diterbitkan oleh PB dan lain-lain ini belum ada karena ya ini untuk melindungi kaum nadirin dari perkara-perkara hukum ini perlu pendampingan secara serius ini baru ada di ansor kelihatannya kan ansor PW yang sudah bergeda tapi untuk NU nya belum ini PR besar untuk NU Jawa Tengah Jepang terus tadi juga menyinggung tentang LTM NU lembaga takmir masjid ini permasalahannya takmir masjid sekarang ini masjid-masjid ini bagaimana untuk bisa melebili NU karena sampai saat ini banyak masjid yang diserobot oleh golongan-golongan tertentu jadi ini perlu dilebeli NU bagaimana caranya bagaimana caranya bahwa PBNU ini menggarap LTM-LTM NU di PC PCNU ini bisa memberdayakan dan melebili masjid dan mungkin Imam Kotip atau yang lain ini juga bisa dari NU misi-misinya sama kalau pembentukan kita ambil ini sebagian dari pembahasan tadi dan ini dari sosial keagamaan sudah selesai 6 pembahasan tadi terima terima kasih Pak Suharmanto Saking Kabupaten Kota Semarang Kota Suharmanto ST ST mantan komandan baca mungkin peserta putri ya panetika tadi sama Pak panetika juga eh peserta peserta dari Lajisnu ada yang jenengan pengen atau rasakan atau mungkin ada hal yang dirasa menarik untuk dibungkapi kakasan jenengan apa ini saya berharapnya nanti lebih lanjutnya nanti ke depannya persiapannya yang nanti lebih baik nanti untuk tempatnya juga dan pesertanya juga nanti dan kesiapasannya juga gitu Pak ini acaranya udah bagus dan harapnya nanti program kerjanya berjalan dengan baik di ini di wilut pak wilut wilutomo ini ini peserta Hai juga peserta kayak harapan atau yang bikin dicapai dalam segeri kaitan tugas kondisi dengan komisi apa komisi kesehatan apa Mas ini Bapak Ketua aja nih hahaha nanti dibantu sama yang tidak ikut lewat komen-komennya dari lembaga kesehatan wilayah ya ini penguatan lembaga kan kita punya program-program yang akan bisa dirilis dalam dikasih mulai lima tahun sampai lima tahun di bidon ini dari hasil komisi masih dilanjutkan di jam 8 cukup respecting dari Capan-Capan untuk dipindahkan itu aktifkan program-program dari komisi itu disinergikan dengan daerah-daerah Capan-Capan dan nanti ke situ penguatan lembaga itu diupayakan kalau bisa sampai ke anak cabang ya tugas-tugas dari lembaga kesehatan ya baik itu untuk sosialisasi sifatnya edukatif kayak semuanya atau sarana-sarana untuk pengabdian ke umat misalnya poliklinik rumah sakit Nah kalau di cabang atau di anak cabang itu sudah jalan yang akan perlu untuk advokasi dengan regulasi pemerintah dan segalanya agar bisa jalan dengan baik harus tersinergi dengan program-program dari wilayah satu hal lagi mungkin alasan kenapa ini seharusnya berakan lembaga kesehatan untuk tahun-tahun ini ya mungkin ada yang mau terbelakang yang sangat menyentuh ke Nadien atau ke umat langsung itu masalah sosial ada dua hal dipendidikan sama kesehatan kesehatan itu sangat hujan sekali ini garapan di DNU masih dirasa kurang inilah program-program LKM akan memulai bahkan meneruskan apa yang sudah jalan itu menjadi terimplikasi langsung ke di ke masyarakat yang membutuhkan banyak yang masalah-masalah kesehatan ke arah masalah sosial itu yang melatar belakang itu yang melatar belakang mungkin perumusnya saya ketua lembaga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih